Bili Syah Putra Bili Syah Putra digabarkan pacaran dengan Michelle Ashley, putri sulung penyanyi mingkat mambu dari pernikahan pertamanya dengan Sandi Sanjaya. Tukaan kedekatan Michelle Ashley dengan Bili Syah Putra terungkap lewat program Pagi-Pagi Amyar. Bas program tersebut menunjukkan sebuah foto saat Michelle ketahuan bersama asisten Bili Syah Putra di rumahnya. Ditanya soal ini oleh Dewi Persik, Bili Syah Putra, dan Michelle tak membantah. Kedua-kedua pun mengakui saat ini sedang dekat, bukan cuma ketemuan di rumah. Bili bahkan sering mengajak Michelle Janjian di luar sekedar ngobrol dan makan bareng. Pada kataan kalau lagi sama-sama di Bali, aku telepon Janjian ketemu di luar, kata Bili Syah Putra. Disambut angkukan kepada Michelle yang berasal dia juga sebelahnya itu. Saat ditanya apakah akan berpacaran, Bili kasih jawaban santai. Karena masih belum begitu dekat, Bili ogah buru-buru. Baru tiap kali ketemuan masak langsung dikembang, belum, serga Bili. Sementara, Michelle pun mengakui Bili merupakan tipikal cowok idamannya. Selain berparas ganteng, adil mahrum Olga Syah Putra itu juga, dinilai memiliki hati mulia, dia baik orangnya, kata Michelle. Setelah tiga uang dengan Bili, Michelle pun tidak mau terburu-buru menjalin komitmen dengan Bili Syah Putra. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya, supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Pendang Dup Nasar ikut meramaikan resepsi pernikahan Putra Raja Tambang, Kalimantan Selatan, Haji Muhammad Hatta, Danu, dan Cacat. Nasar jadi sasaran emak-emak yang hadir bahkan saat menyanyikan lagu Kejolak Asmara. Nasar tampak kesulitan untuk bergerak. Nasar juga tampak menerima banyak asameran dari tuan rumah, Haji Jiu. Tak hanya Nasar, Bili Syah Putra juga tampak hadir dan jadi sasaran tamu undangan untuk diajak berfoto. Artis lain, Lesti Kejolak juga tampil berdua menyanyikan lagu Perajana bersama dengan dua biduan lain. Menariknya, Lesti bahkan mendapatkan saweran dari seorang pria berjas hitam yang menaiki panggung. Tampak Lesti menerima banyak lembaran uang pecahan 100 ribu rupiah sembari menyanyikan lagu Perajana. Tak sekali, Lesti juga mendapatkan saweran sebelumnya dari pria berjas hitam lainnya dengan pecahan 100 ribu rupiah hampir satu keboa. Sejak siang besar rakyat dari Raja Tambang asal Binuang Kabupaten Tartin, Kalimantan Selatan itu sudah mulai digerak. Tampak panggung diisi penyanyi dangdut yang menyanyikan lagu rungkati. Namun bukan penyanyi yang jadi sorotan, malah mesok dia plontos yang berjalan di tengah panggung. Disebutkan akan Manuafieh menyewer penyanyi di panggung. Bahkan, hanya penyanyi aja ya, penonton berada di luar panggung ketimbang dan segi. Satu persatu penonton mendapatkan saweran. Pesta rakyat merupakan pesta peningkat dari putra Haji Muhammad Hatta alias Ajiyub yang menikahnya putranya, Haji Daul dan Cacah pada Juli lalu. Ramai dikita beberapa artis peninggsi acara sudah tiba di binuan, yaitu Kaisya Lokrongka hingga pendabut Nasar. Melalui akun Instagram Nasar, kata sudah berada di pesawat sejak malam. Banjar Masin dan Pinuang, Ciu Tumoro, tulisnya. Dan pula daftar artis sebagai pengisi acara di Pesta Rakyat yang berlangsung selama 14 sehari mulai Minggu 3 September 2023 hingga 18 September 2023. Daftar artis dibanggikan akun TikTok Cacah untuk hari pertama Pesta Rakyat. Satu Lesti, dua Nasar, tiga Happy Asmara, empat Wali Band, lima Ohm, Satya, Syakarta, enam Nobol Idol, tujuh Pansi, sisir Ratwan, Udi Doremi. Sebelum melanjutkan video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya, supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Aktor seberikut presenter, Bili Syah Putra, tak bisa melakukan olahraga paskan, mengalami cedera lutut saat bermain sepak bulan. Bili Syah Putra mengaku dirinya kini vakum melakukan olahraga apapun. Untuk olahraga memang benar-benar bisa dibilang vakum banget gitu dari segi olahraga apapun, ungkap Bili Syah Putra. Namun dikatakan Bili Syah Putra, dirinya masih bisa melakukan olahraga yang tak membutuhkan tenaga lebih, seperti tenis meja atau pingpong. Tapi kalau misalkan main-main di tempat temen, terus pingpong itu masih bisa, kata Bili Syah Putra. Karena cedera lututnya tersebut, Bili Syah Putra harus menjalani fisioterapi untuk penyembuhan. Bili Syah Putra mengatakan dirinya harus menjalani fisioterapi 2-3 kali dalam seminggu. Harus fisioterapi sih, rencana besok insya Allah fisioterapi ditebut kok deket. Paling ya dicek ulang lagi, kemungkinan seminggu 2-3 kali, katanya. Untuk sementara waktu, Bili Syah Putra belum diperbolehkan bermain sepak bola. Ia pun kini beralih olahraga pingpong dan bilyar. Paling main bilyar doang sama pingpong gitu-gitu aja, karena memang kondisi gak memungkinkan untuk main bola. Yaudah, oh gak mau paling main bilyar sama pingpong? Pungkas Bili Syah Putra mengakhiri pernyataannya yang sedang cedera lutut tersebut. Dan juga tentunya ini ada tambahannya. Kemarin dapat dari temen kebetulan punya usaha jualan beli meja bilyar dan cedera. Alhamdulillah dikasih, bucah Bili Syah Putra yang menanya, bagaimana dia mendapatkan meja bilyar. Dalam kesempatan yang sama, Bili Syah Putra mengaku sudah baik-baik aja pasukan lututnya cedera. Namun ia terkadang masih merasa ngilu pada bagian lutut yang terluka. Sudah aman sih? Masih sedikit ada rasa ngilu-ngilu lah biasa, bucah Bili Syah Putra. Meski mengalami cedera lutut, Bili Syah Putra tetap bekerja dan melakukan aktivitas seperti biasanya. Tanda tidak mikian, ia belum bisa melakukan olahraga berat untuk memulihkan lututnya terlebih dahulu. Adik dari mendiang komedian Olga Syah Putra itu harus lehat dari olahraga berat selama satu tahun. Kalau untuk syuting, sebenarnya biasa. Tapi kalau olahraga berat, kemungkinan istilah dulu selama setahun, katanya. Sementara itu, dokter telah memberikan pilihan untuk melakukan operasi atau tidak. Ia pun diminta untuk mengencangkan otot kakinya dengan olahraga kecil agar tumpuannya menjadi kuat. Setelah satu tahun memberi kencangan otot, kalau versi dari dokter sebenarnya kalau mau dioperasi silahkan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Tapi kalau bisa, kencangan otot kaki biar tumpuannya kuat. Jelas Bili Syah Putra. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!